Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa orang tua Bribda Ignatius, Dwi Frisco, sirage anggota Densus 88 anti-teror yang tewas tertembak sen pirakitan milik senior yang mendatangi barai skrim Polri untuk melaporkan kasus tersebut. Mengapa pihak keluarga baru melaporkan ke barai skrim? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan orang tua almarhum Bribda Ignatius, Dwi, Bapak Iye Pandi, atau Inonsensia Antonia Tarigas. Baik, Pak Pandi selamat sore. Selamat sore Mbak. Pak Pandi kami terus bertukar cita atas musibah yang menipa Anda dan juga keluarga. Namun ada pertanyaan saat Anda kemarin datang ke barai skrim meminta barai skrim untuk menarik kasus yang saat ini tengah ditangani oleh Polres Bogor. Apa argumentasi dan apa alasan Anda mendasari itu Pak? Ya, kami setelah mendapat penjelasan dari Preskrim Mom yang dari Polda yang mengatakan bahwa anak kami ini adalah bukan, kejadian kepada anak kami adalah bukan unsur kelalaian. Yang ini yang kami tegaskan kemarin, makanya pada laporan Polres Bogor, disitu tidak mencantumkan 340. Bahwa menurut kami dari gelar perkara yang dilaksanakan oleh Polres Bogor, disitu menurut kami sudah jelas bahwa pelaku telah mengisi senpi itu dengan magasin di dalam tasnya. Kemudian tidak lama anak kami dipanggil dan anak kami menjadi korban. Artinya barang itu sudah direncanakan, sudah ditargetkan kepada siapa. Makanya pada saat itu anak kami ditelepon terus selalu datang, makanya anak kami jadi korban itu. Baik. Pak Pandi, Anda juga mengatakan sebagai ayah korban Anda kecewa terhadap pernyataan di Rekrimumpolda, Jawa Barat yang mengatakan bahwa kejadian ini adalah kelalaian. Sementara pihak keluarga sempat tadi menyampaikan beberapa kejanggalan yang ditemukan, termasuk ada barang bukti yang dibawa oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum ke Barres Krim, yaitu tangkapan layar pembicaraan atau screenshot. Apa bisa Anda jelaskan Pak barang bukti itu dan apa isi barang bukti itu? Percakapan apa yang bisa menguatkan opini atau pendapat ketemuan kejanggalan dari keluarga? Ya, menurut kami, kami dan keluarga serta tim kuasa hukum kami menguntuk keras bahasa atau penjelasan yang dijelaskan oleh pihak Polri bahwa kejadian yang dialami oleh anak kami ini ada sebuah kelayan. Kami tidak menerima pernyataan itu, penjelasan itu, karena dari awal gelar perkara yang dijelaskan oleh Polres Bogor menyatakan bahwa sebelum anak kami ini menjadi target oleh pelaku, korban ini sudah menembak atau mendodongkan kepada kedua kawannya di platenya mereka. Ditembak, ditodong dengan bunyi ter, ter, ter. Dan pada saat itu, pada saat itu senpi tidak ada pelurunya. Mungkin ketika pada saat itu ada pelurunya, dua korban sudah menjadi korban pada saat itu. Nah, setelah itu, setelah itu pelaku memasukkan senpi ke dalam tasnya sambil mengisi magazin di dalamnya, di dalam tasnya dan di kokang. Nah, setelah itu pelaku memanggil, menelpon anak kami supaya datang ke platenya atau ke kamarnya. Akhirnya anak kami yang menjadi korban. Nah, ada hal-hal yang mungkin menjadi bukti. Memang selama ini anak kami berjur bicara kepada kami bahwa dia tidak pernah mendapat hal-hal yang tidak-tidak dari sinairnya. Baik, Pak Pandi. Ya, selalu mengatakan saya happy, Pak. Saya senang dengan tugasnya yang selama ini mereka berhubungan jauh. Ya, dia selalu bercerita sama pacarnya. Baik, Pak Pandi terkait dengan senjata. Senjata yang digunakan yang kemudian mengakibatkan nyawa anak Anda tidak terselamatkan lagi, begitu ya. Apakah pihak keluarga dan juga kuasa hukum sampai saat ini juga sudah mengetahui jenis senjata apa yang sebetulnya digunakan? Apakah ini legal atau ilegal? Senjata itu memang ilegal, Pak. Dia ditersangka itu membisniskan senjata itu kepada teman-temannya. Karena pada waktu itu teman-temannya tidak ada yang mau. Ya, ada yang mau tetapi dengan harga mahal. Tapi kalau temannya itu tidak punya uang. Ya. Nah, ini yang membuat kami merasa bertekan dengan pernyataan bahwa melihat konologis yang terjadi yang dijelaskan oleh Pores Bogor memang sudah jelas-jelas itu menyatakan bahwa itu adalah sebuah perencanaan dengan mengisi mengajin dan mengokang senjata di dalam tas itu dan targetnya kepada anak saya itu sudah jelas-jelas. Kenapa? Pak Pandi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kelalaian. Itu pernyataan yang konyol menurut kami. Kami tidak terima. Dan kami minta kemarin laporan ke Polisi dan ketika tidak dimasukkan ke 3.40 di laporan di LP kami maka kami kemarin minta agar dilimpahkan ke Mabes. Begitu, Pak. Baik, Pak Pandi kita doakan semoga keadilan yang diharapkan oleh pihak keluarga ini bisa segera terwujud dengan masih berlangsungnya proses penyidikan di Baris Krimpori sampai dengan saat ini. Terima kasih, Pak Pandi. Terima kasih, Pak Pandi.